Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini yaitu Mata Kuliah Prodikum Jaringan Computer akan membahas tentang modul 5 yaitu VLSM atau Variable Length Subnet Max VLSM itu siapa? VLSM itu adalah lanjutan perbaikan dari subnetting dari VLSM dikarenakan subnetting VLSM itu masih kurang efektif dalam melakukan pemecahan dan pembuatan netop baru tapi dengan VLSM ini menggantikan subnetting VLSM agar efisiensi atau pembarusan penggunaan LMATP dalam membuat netop baru dapat dihindarkan jadi itu kalau menggunakan VLSM itu dapat meminimalisir pemborosan penggunaan alamat IP sehingga itu alamat IP yang digunakan itu tidak boros atau lebih efisien dalam penggunaan alamat IPnya lalu perbedaan antara VLSM dan FLSM itu pada perhitungannya pada perhitungannya itu di FLSM itu diuruskan terlebih dahulu yang dari kebutuhan hasil yang paling besar lalu sampai yang paling kecil sedangkan pada perhitungan FLSM itu tidak lalu ada contohnya contohnya itu dalam lingkungan kampus terdapat 4 laboratorium yang akan digunakan figurasi dengan alamat IP 192.168.21.0 lalu kebutuhan hostnya itu lab multimedia ada 58 host lab RPL ada 10 host lab charcom itu ada 30 host dan lab programming itu 14 host nah pada subnetting VLSM itu perhitungannya itu yang pertama itu kita uruskan kebutuhan host yang paling terbesar terlebih dahulu jadi pada kebutuhan host yang paling terbesar terlebih dahulu itu lab multimedia karena lab multimedia itu kebutuhan hostnya itu 58 host nah pada 58 host ini lalu kita cari total host total host total host itu total host total host itu maksudnya itu yang mendekati dari 58 host kan kebutuhannya 58 host itu nah yang mendekati dari 58 host itu prefix slash 26 dimana prefix slash 26 itu hostnya itu ada 64 host totalnya dengan subnet fluxnya itu 255 255 192 nah total host ini tujuan itu menentukan untuk address selanjutnya nah misalnya ini ada bit ini bitnya jumlah itu kan ada satu satu ada 4 di mana masing-masing bitnya itu ada 8 bit eh dimana masing-masing otetnya itu ada 8 bit subnet 8 bit berarti 8 8 8 8 24 25 26 nah notolosnya itu caranya itu 2 pangkat 6 dimana 6 itu jumlah bit 0 itu ada 6 banyaknya bit 0 itu ada 6 jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu nah network addressnya itu kan untuk lab multimedia kan yang ketunya awal 192.168.21.0 tapi kebetulan hostnya kan 58 host nah 58 host itu kan yang mendekatinya kan atau prefix yang digunakan 6 slash 26 berarti pakai slash 26 karena slash 26 itu total hostnya itu ada 64 host nah jumlah host per subnet atau jumlah host dalam lab multimedia itu ada 62 host didapat dari 2 pangkat 6 min 2 atau 2 pangkat 2 dimana yaitu banyaknya bit 0 di opi terakhir 2 pangkat 6 min 2 2 6 4 dikurangi 2 sama dengan 62 host lalu alamat host yang valid atau alamat IP yang bisa digunakan di PC itu dari range 192.168.21.1 sampai 192.168.21.62 dari range ini ada 62 host gitu lalu alamat broadcastnya itu 192.168.21.63 nah 63 ini itu didapat dari alamat host yang terakhir yang 192.168.21.762 ditambah 1 62 ditambah 1 sama 63 gitu lalu lanjut ke labcharkom labcharkom itu kebutuhan host nya kan 30 nah prefik yang prefik mana yang mendekati kebutuhan host 30 host prefik nya itu seles 27 seles 27 seles 27 itu total host nya itu 32 host dimana dengan subnet max nya itu seles 27 itu 255 255 255 224 bit nya kan disini 8 8 8 8 8 24 tingkat 25 26 27 nah banyaknya bit 0 itu ada 5 2 pangkat 5 itu 32 host nah gitu cara menghitung total host nya itu 2 pangkat 5 atau 2 pangkat banyaknya bit 0 itu ada berapa sebenarnya 32 host 32 host ini tuh udah termasuk network address alamat host yang valid sama alamat broadcast gitu dan network address dari lab jarakom itu 192 168 21 64 itu didapat dari mana didapat dari sini network address sebelumnya itu network address lab multimedia itu 192 168 21.0 ditambah total host dari lab multimedia jadi 21.0 ditambah 64 sama dengan 21.64 atau alamat network address selanjutnya di lab jarakom itu 192 168 21.64 didapat dari sini ditambah gitu lalu jumlah host per subnet atau jumlah host dalam lab jarakom itu ada 30 host didapat dari 2 pangkat 5 min 2 5 nya itu dari banyaknya bit 0 disini nih gitu karena ada 5 tuh 2 pangkat 5 min 2 sama 32 min 2 atau 2 pangkat y min 2 rumusnya aslinya itu banyaknya bit 0 30 host dan alamat host yang valid itu price nya itu dari 192 168 21.65 sampai 192 168 21.94 dimana dalam alamat host ini atau alamat api yang bisa digunakan di base itu ada 30 host disini kenapa alamat host nya dimulai dari 65 dan kenapa alamat host nya dimulai 1 kenapa enggak 0 sama 64 karena kalau misalnya disini dimulai dari 0 kan ini 0 nya sudah dipakai di network address jadi enggak bisa dipakai di alamat host yang valid gitu plus 1 ibaratnya lah basah kampanye begitu juga dengan alamat host di chat.com ini kalau misalnya 21.64 otomatis enggak bisa karena 192.182 11.64 itu alamat api network address alamat network address gitu sedangkan alamat host validnya itu dimulai dari 21.65 sampai 21.94 dan alamat podcast nya itu yang kayak sudah disitu saya jelaskan alamat host yang terakhir yang 192.168 21.94 ditambah 1 94 tambah 1 sama dengan 95 secara sederhananya itu untuk mencari alamat podcast itu seperti itu seperti itu lalu pada live programming itu kan kebutuhan host nya kan 14 host tuh nah kebutuhan host nya 14 host dimana prefix yang ibaratnya itu mencukupi 14 host itu prefix apa prefix 28 28 itu kan total host nya kan 16 host kan dan 16 host kan otomatis mencukupi 14 host tersebut kan nah dengan subnet max nya itu 128 itu 255 255 255 255 240 12 bit itu misalnya ini ini kayak perhitungan aja sih ini segini segini dari segini kan tiga update kan lah 24 bit 24 25 26 27 28 nah banyaknya bit 0 itu untuk menghitung total host caranya itu 2 pangkat 4 atau 2 pangkat banyaknya bit 0 atau 2 pangkat Y sama dengan 16 2 pangkat 4 kan 16 gitu nah network address di live programming itu kan 192.168.21.96 didapat dari mana didapat dari network address sebelumnya kan ini 192.168.21.64 network address ditambah dengan total host ini total host ini yang livechar.com jadi network address live programming itu didapat dari network address livechar.com ditambah dengan total host 64 ditambah 32 sama dengan 96 kan jadinya kan 192.168.21.96 slash 28 jadi juga yang diatasnya gitu mengikuti slashnya lalu untuk jumlah host per set net atau jumlah host pada live programming itu berjumlah 14 host dimana didapat dari 2 pangkat min 2 dimana 4 nya itu banyaknya bit 0 di akte terakhir dikurangnya 2 2 pangkat 4 kan 16 16 min 2 sama dengan 14 host bit 0 lalu alamat host yang valid atau alamat IP yang bisa digunakan IP itu range-nya yaitu dari alamat IP 192 168 21 97 sampai 192 168 21 110 dan alamat broadcastnya itu 192 18 21 11 11 ditapat dari alamat yang terakhir yang ini yang 11 10 ditambah 1 itu menjadi alamat broadcast 192 168 21 11 11 nah alamat host yang disini ini restnya itu ada jumlah 14 host gitu lalu untuk lab rpl nah pada lab file ini kebutuhan host nya kan 4 10 host nah 10 host itu prefix yang mendekati kebutuhan host nya itu 10 itu apa sih prefix berapa 28 host karena 28 host itu total host di prefix 28 itu 4 16 host 16 16 host kan mendekati ano mencakup 10 kan walaupun sisa 6 yang disini sisa 2 gitu tapi tetap sama lalu 6 ada 8 8 8 8 8 kan 8 x 3 kan 8 x 3 24 bit 24 bit tambah 25 26 27 28 28 28 bit bit 0 bit 0 ada berapa 4 2 pangkat 4 sama dengan 16 atau total masjidah caranya 2 pangkat banyak bit 0 itu ada 4 sama dengan 16 gitu network address itu kan 192 168 21 112 itu didapat dari mana sih didapat dari yang tadi ini yang cara mencari network address sebelumnya kan network address sebelumnya ditambah dengan total host jadi di network address itu didapat dari network address sebelumnya yaitu network address web programming yaitu 192 168 21 96 ditambah 169 teman 16 bapak 112 jadinya dapat address di web rpl itu 192 168 21 111 18 gitu bahasa gampangnya untuk mencari network address itu seperti itu untuk jumlah host persenat atau jumlah host dalam web rpl itu ada 14 host dimana asalnya itu dari 2 4 menu dimana 4 yang kebanyaknya bit 0 di update terakhir ini ada 4 tuh 4 min 2 atau 2 pakat min 2 rumusnya 16 dikurangi 2 sama dengan 14 host jumlah ada 14 host jumlah 14 IP lalu alamat terus yang valid atau alamat IP yang bisa digunakan di situ range nya itu dari 192 168 21 1.113 sampai 192 168 21.126 nah dalam manage ini itu IP bisa digunakan di PC dan jumlah hasinya dari 113 sampai 126 itu ada 14 host dan alamat broadcast nya itu dari lab Rappel itu 192 168 21.127 itu didapat dari alamat host host yang terakhir yang di sini L4 PL 21.16 126 ditambah 1 jadi 192 168 21.127 126 tambah 117 jadi seperti itu dalam perhitungan VLSM jadi ketika untuk menghitung perhitungan subneting VLSM itu kalian itu harus mengurutkan kebutuhan host yang paling bisa terlebih dahulu baru menurut baru yang terhitung yang paling kecil dari misalnya kan multimedia 58 host lalu kejar kom 32 30 host terus ke programming 14 host lalu ke RPN 10 host jadi urut dari yang terbesar terkecil host nya gitu kebetulahannya lalu dicari total host nya itu yang efek nya itu yang mencukupi kebutuhan host nya itu berapa lalu network address nya didapat kalau itu kalau cari network address kan kayak yang tadi udah saya jelaskan kan network address ini didapat dari network address sebelumnya ditambah dengan total host yang 21.0 ditambah total host 0 tambah 64 jadi 64 gitu kalau ini kan tetap tetap sama kan 192 168 21 ini tetap sama cari yang ini aja kalau mulai kelas C gitu lalu untuk mencari jumlah host per sepatnya itu 2 pangkat gmin 2 nah 2 pangkat gmin 2 itu untuk mencari jumlah host nya g nya itu banyaknya 0 dikurangi 2 gitu kalau alamat dos yang valid itu ibaratnya itu kita di PC itu kita bisa ngasih alamat IP itu dari range segini sampai segini dari 1.1 21.2 21.3 sampai 21.62 IP nya gitu seperti itu sih kalau untuk alamat broadcast itu kayak untuk alamat untuk mengirimkan semua pesan ke gitulah alamat mengirimkan semua pes mengirimkan pesan ke PC PC gitu kalau broadcast nya fungsinya peratnya ditambah dari alamat pas yang terakhir ditambah 162 ditambah 163 gitu dan seterusnya sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan jadi seperti itu untuk perhitungan VLSM PLSM lalu masuk ke nah total host ini kan kayak ibaratnya kan kayak fungsinya itu kayak menentukan adres lanjut jangan nampat itu tambah disini terus 32 tambah 64 dan seterusnya gitu fungsinya total host itu kayak gitu untuk menentukan adres lanjutnya bahasa gambarnya ditambah dengan adres yang satu ibarat contoh kayak gitu lalu untuk Cisco langsung ke praktikumnya ya langsung ke kita siapkan kita siapkan satu router 4 switch dan 8 PC dimana masing-masing switchnya itu ada 2 PC kita pakai router yang router PT router kita pakai PT router kita pakai switch switch yang 2960 ada 4 kita siapkan terus kita siapkan PC kita rapikan lebih dulu agar tergap rapi lalu kita siapkan ini 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 jadi seperti ini kita sebelum kita nyamakan kabel itu kita harus nambahkan interface face ethernet dulu di router caranya itu kita klik routernya lalu kita matikan kita masukkan yang disini yang PT router nm1cf yaitu kayak gini tambahkan semua kita tambahkan slot 0 tadi tambahkan 4 fungsinya siapa default dari router yang sudah tadi pertama dipasang itu default face seternya ada 2 interface sedangkan yang dibalakan ada 4 berarti kurang 2 ditambah 2 gitu 2 interface lagi face ethernet tapi saya tambahkan 4 biar takut ada yang kurang atau ada yang salah gitu harus kalian router itu siapkan harus dengan interface kalian gitu ada berapa gitu kalau disini ada 4 interface router nya ada 4 gitu interface internet kita sambungkan F 0 ke sini lalu kita sambungkan ke F1 kesini kenapa kita menggunakan kabel strike karena perkat router sama switch kan perbeda jadi menggunakan kabel strike itu F60 F70 sudah terus kita sambungkan switch ke PC switch ke PC kenapa switch ke PC menggunakan kabel strike karena switch sama PC kan perakannya berbeda jadi menggunakan kabel strike kalau kabel cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti switch dengan switch muter dengan hub switch dengan hub switch sama hub itu sama fungsinya untuk menggunakan konsentrator satu konsentrator terus PC dengan PC dan lain-lain perangkat yang sama gitu sudah sudah saya pembahakan semua lalu kita setting IP IP disini kan kita setting IP terlebih dulu yang di router kita masuk ke CLE kita klik ketika tekan masuk kita n consti nah disini kita masukkan interface yang fa00 kita kita kasih dulu keterangan multimedia kita kasih keterangan web sarcom web programming web rpnl nah sudah kan nah kenapa kita setting terlebih dahulu di interface fa00 karena kita akan menyetting di net multimedia menyeting konfigurasi perancangan alamat IP jadi interface fa00 itu IP nya kan ini IP dari OS yang valid kan atau alamat yang valid itu 192.1.1.1.1.1.1.1.2 ini alamat OS yang valid itu bukan hanya untuk PC saja yang digunakan untuk IP dari router juga bisa IP dari perangkat juga bisa gitu maksudnya seperti itu untuk penambahan alamat OS yang valid bisa di PC bisa di router bisa di perangkat lain ini yang penting sesuai dengan range ini kalau misalnya resnya itu kita kasih 63 eh 21.3 itu nggak bisa karena 21.33 masuk alamat broadcast terus 21.64 itu tidak bisa karena kalau misalnya kita gunakan IP 192.16821.64 itu tidak bisa karena IP 192.16821.64 itu termasuk dalam network address.com atau network address yang juga tidak bisa dipakai baru sesuai dengan alamat pas yang berikut sesuai yang disini nah seperti ini lalu kita masukkan interface-nya kan ini nih interface-nya kan FA00 kita masukkan interface F00 masih kita masukkan API address-nya kita ada saya kasih 192.16821.1 dan 1.1 dengan setempatnya 255 255 192 kan saya 126 itu setempatnya kan 92 terus kita nolak seh untuk mengaktifkan interface FA00 dan nanti di Cisco akan simbolnya akan hijau berarti ini sudah aktif interface-nya di fmanual lalu kita lanjut ke interface FA10 FA10 itu untuk menuju webjarkom untuk F10 itu alamat IP yang valid atau alamat IP host yang valid itu dari alamat IP 192.16821.65 sampai 192.16821.64 nah saya kasih alamat IP-nya itu IP address ada 2.16821.852.16821.65 dengan satu plushatnya tuh aplikasi 552.5252.262.24 slash 172.272.2622.472.4262.2242.242.272.2242.242.242.472.242.253.242.482.242.253.242.ний 2.242.242.242.243.242.282.244. później kita masukkan interface FA60 yang menuju ke itu tepuk keringin f60 di address kalau leprogramkan alamat host yang valid itu Hai yang program itu dari 192.168.21.97 sampai 192.168.21.110 alamat host yang yang valid kan berarti dari saya dari sini nih dari range ini nah saya pakai untuk interface f60 itu itu 192.168.21.97 dengan support maxnya itu 255 255 255.240 karena 240 itu adalah 255 255 255.240 itu termasuk subnet max dari slash 2028 gitu lalu sudah tuh kita mau seluruh untuk mengaktifkan interface f60 dan bersambung ke lab programming lalu kita masuk ke interface yang masuk ke interface router yang masuk ke rpl kan f7.0 kan f7.0 f2-nya berarti berapa yang alamat host yang valid di ftrp itu dari IP 192.168.211.113 sampai 192.168.21.126 jadi yang saya pakai itu alamat IP-nya itu 113 IP address 192.168.21.113 dengan 151.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.245 karena disini lebaran paling menggunakan prefix-less 28 dan sampai max dari prefixless 28.255.255.255.0.240 dan sel untuk mengaktifkan interface nah, langkah yang pertama itu sudah kita masukkan alamat IP dari interface router yang tersambung ke lab atau alamat IP yang seawal dari lab yang tersambung ke router gitu, bahasa kamenya seperti itu lalu setelah semuanya hijau kita langkah yang kedua itu kita setting PC alamat PC dari masing-masing masing-masing lab masing-masing lab itu alamat jadi PC lab multimedia kita atur PC lab multimedia kita atur itu 192.168.21.2 karena range-nya itu yang 21.1 kan sudah dipakai itu di interface router F00 lalu dengan server-perlux-nya itu kan 192 nah, default gateway-nya itu berarti default gateway itu IP dari yang disini nih IP yang FA yang tersambung ke lab multimedia yang disini yang termasuk ke router jadi IP dari interface F00 gateway itu fungsinya itu untuk mengucapkan jalur atau gerbang untuk menuju ke PC-PC yang lain jadikan ini PC kan jalurnya kesini kalau meruang pesan pasti kesini kerubah, langsung kesini kan ke evanol nah, itu dari pesan sini PC-nya pesan dari PC-nya langsung dikirimkan ke sini langsung dikirimkan ke sini langsung dikirimkan ke sini jadi fungsi dari gateway itu sebagai jalur atau gerbang untuk menunggu pesan ke PC yang lain bahasa kamarnya seperti itu jadi IP-nya kan berarti untuk IP F00 kan 192.168.21.1 lalu lanjut ke escop kan 21.2 sudah dipakai nah, kita pakai yang lainnya itu dari IP-192.168.21.3 yang penting sesuai range inilah yang 21.1 sampai 21 eh, 21.1 sampai 21.62 kan 21.1 sudah dipakai 21.2 sudah dipakai berarti tinggal 21.63 21.3 sampai 21.62 maaf sebelumnya ini langsung dengan step maxnya itu 255 255 255 22 eh 192 karena step maxnya itu ini saya 86 kita langsung gatewaynya tadi 21.1 karena gateway yang ini kan gateway dari level media kan disini nih ini disini PC-nya terus disini kan IP gatewaynya kan berarti F00 21.1 gitu begitu juga dengan labjarkonnya labjarkon labjarkon kalau labjarkon kan itu itu 192 18 21.6 66 66 sorry 66 dengan software maxnya itu 224 IP gatewaynya itu berarti kan yang IP interface filter yang terhubung labjarkon interface filter yang terhubung labjarkon FA 10 IP dari interface filter FA 10 itu 21.65 sama gitu PC PC jerkom yang lain juga sama PC dari labjarkon masih sama IP 21.66 kan sudah dipakai itu tinggal pakai yang lainnya itu IP 7.67 dengan step maxnya itu 224 default gatewaynya kan untuk IP yang disini kan yang disini PC IP gateway dari interface filter yang tersambung ke lejarkon nanti IP interface F1 itu 68 IP itu 192 168 21.65 lalu ke lab programming pada lab programming itu alamat yang valid itu kan dari IP 192 168 21.97 sampai 192 168 21.110 nah IP dari yang dipakai di lab programming itu berarti IPnya 192 168 21.98 dengan setback maxnya itu 240 karena trafficnya itu 28 default gatewaynya itu 192 168 21 detik yang IP interface filter yang tersambung ke lab programing berapa kan IP interface filter yang tersambung lab programing itu interface F60 F60 IP interface filter F60 itu 21.90 97 begitu juga dengan yang ada artripsi programing yang lain kan 21.98 sudah dipakai tinggal yang lain yang lain 99 yang mantan itu termasuk dalam resume yang dari 99 sampai 1110 kan 98 itu itu sama 97 IP nya 399 sampai 110 gitu terus subnetmax itu 255 255 255 240 karena 28 harus satu network harus 1 subnetmax harus sama kalau misalnya ada yang misalnya PC yang ini yang misalnya PC 4 ini pakai subnet Max 255 255 255 24 itu tidak bisa terkoneksi nantinya kita tidak bisa perekaman nekasi satu sama lain pasal kampanye seperti itu harus sama lah semua 1 network 1 subnet gitu 1 network 1 jaringan lah default gateway nya berarti 192 168 21 titik yang tersambung ke alamat IP interface seluter ke lab programing itu kan f64 21.97 oke sudah tinggal lab program labrpl labrpl itu alamat yang valid itu dari alamat IP 192 168 21.113 sampai 21.123 jadi yang dipakai itu 21.114 karena 113 itu sudah dipakai di IP interface routernya gitu terus pakai stepfaxenya itu 240 karena saya 18 gitu untuk default gateway nya itu kita pakai alamat IP nya itu 9218 21 titik IP dari interface router yang tersambung ke labrpl berarti IP berapanya IP interface dari F70 atau F70 yaitu 21.113 113 begitu kan ini nih ini jadi masing-masing labrpl program itu mempunyai default gateway sendiri-sendiri kalian di sini kan default gateway nya 113 di sini 97 di sini 65 di sini 21 192 168 21.1 di sini 192 168 21.65 di sini 192 168 21.97 dan di sini 192 18 21.113 gitu namanya gateway sendiri-sendiri atau jalur sendiri-sendiri untuk PC yang terakhir di labrpl itu kita kasih alamat IP kan tadi 21.114 sudah dipakai udah dipakai tinggal pakai yang antara 115 sampai 126 yang sesuai range yang sesuai range ini loh nah sesuai range ini 21.115 dengan subjet max nya yaitu 240 dengan IP gateway nya kan default gateway nya kan 192 68 21 titik yang tersambung ke sini yang tersambung ke sini nih default gateway nya yang F70 itu sama juga 113 gitu nah semua tahap sudah dilakukan dari yang pertama itu menambahkan IP interface router untuk tersambung ke masing-masing lab atau IP default gateway untuk tersambung ke masing-masing lab lalu juga menambahkan IP host di masing-masing PC di lab gitu lalu langkah selanjutnya itu pengujian koneksi pengujian koneksi apakah masing-masing PC itu bisa terkoneksi atau tidak caranya tuh kita masuk ke PC lab multimedia di sini kita ke command prompt kita ping nah alamat IP dari misalnya kita mau ping dari PC lab multimedia ke lab jacom lab jacom itu alamat IP nya 21.66 kita ping dari PC PC multimedia lab multimedia ke PC lab jacom berhasil atau tidak kita tunggu nah berhasil kan berarti kalau untuk kalau menampilkan balasan seperti ini reply from blablabla terus ttl ini pesannya itu bisa terkirim dari PC lab multimedia ke PC lab jacom coba kita cek ke PC lab multimedia kita kirim pesannya ke lab program bisa atau tidak kita ini ini IP nya berapa ya ini IP nya itu 98 jadi ping 192 98 21.98 dari pesan yang digerimkan dari PC lab multimedia ke PC lab programming jadi atau enggak coba kita taruh kita ping ini berhasil atau tidak nah berhasil kan reply from .tl nah berarti PC dari lab multimedia ke lab programming itu bisa berkomunikasi satu sama lain begitu juga dengan lab jacom bisa berkomunikasi satu sama lain gitu lalu kita ping lagi lab multimedia ke lab rpl ke PC lab rpl apakah bisa nah ini PC lab rpl itu satu satu empat coba ya kita ini ping 192 188 21.114 mengidupkan pesan dari PC lab multimedia ke PC lab rpl bisa atau tidak coba kita ping nah bisa kan web platform.tl menampilkan balasan nah berarti kesimpulannya itu semua PC dari PC lab modemedia PC lab cercom PC lab programming dan PC lab rpl itu bisa berkomunikasi satu sama lain bisa mengirimkan pesan satu sama lain gitu nah sedangkan jika misalnya teman-teman ada tidak bisa memberikan pesan atau menampilkan pesan misalnya seperti ini request request out kita misalnya nge-ping dari lab multimedia ke lab charcom itu menampilkan pesan request out bukan memunculkan balasan pesan seperti reply from ttl yang kayak gini berarti teman-teman ada yang salah dalam pengaturan atau pemasukan alamat IP jadi misalkan alamat IP di PC nya itu salah memasukkan atau tidak sesuai dengan range nya gitu misalnya teman-teman ini restnya dari 113 sampai 126 teman-teman dikasih PC nya itu alamat IP nya 127 otomatis gak bisa dan hasilnya itu request time out kalau misalkan kita ngirim pesan dari PC charcom ke PC rpl gitu ataupun sebaliknya dari rpl ke charcom gitu harus sesuai dengan range ini alamatnya gitu itu kesalahan yang pertama kalau kesalahan yang kedua itu mungkin dari salah perhitungan subnetting VLSM ya mungkin teman-teman kurang kriti dalam perhitungannya gitu battle ini gampang banget buat subnetting VLSM perhitungannya sangat mudah yang sudah saya jelaskan dengan sederhana ya sederhana dan agak cepat dalam penyelesaian mohon maaf sudah ya paling seperti itu saja ya untuk pembahasan modul 5 VLSM pada kali ini mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pembahasan yang agak terlalu cepat mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih